Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel belajar pemograman Di video sebelumnya kita sudah membuat halaman keranjang belanja Di mana data-data keranjang belanja ini telah kita simpan ke dalam database lokal atau SQLite Kalau kita lihat di source code yang kemarin Di fungsi tab ada tombol check out Yang masih saya komentar Di sini ada pengecekan apakah user dalam kondisi login atau belum Kalau sudah dalam kondisi login maka akan diteruskan ke fungsi klik check out Tapi kalau belum dia akan diarahkan ke halaman login Jadi sebelum lanjut ke fungsi ini Kita akan buat dulu untuk halaman login Kita bisa tambahkan di luar Jadi di sini, di atas ini, di lib Jadi bukan di dalam user Tapi di lib Nanti dia sejajar dengan launcher dan mine Kita bisa tambahkan klik kanan new file Login Login Dot Seperti ini Kita bisa copy dari salah satu file Misal yang akun page yang masih sederhana kemarin ya Kita copy seperti biasa Kita paste di elemen login Baru dari sini Baru dari sini bisa kita Ganti Kita replace Ctrl H Kita ganti dengan login Kita ganti seperti ini Setelah Sudah diganti seperti ini Di elemen login ini nanti Kita akan bermain dengan session Atau kalau di flutter Kita pakenya library share preference Jadi kita bisa tambahkan dulu Dependensinya di pubspec Kita googling dulu untuk versi terakhir dari share preference Share preference Berapa Versi terakhirnya Kita bisa tambahkan Di Ini Install Ini Kita copy Ke Pubspec Di bawahnya Path provider Kalau sudah kita simpan Dia akan Otomatis Download Kemudian kita lanjut lagi ke Halaman login Yang tadi Disini Kita bisa Tambahkan Disini ya Tambahkan Dua buah Text editor Atau text editing controller Seperti ini Untuk Nampung controller user Sama password Kemudian Kita buat Sebuah Variable Untuk Visible Seperti ini Disini Kita buat dulu Untuk Init state Init state Seperti biasa Init state Oke Ini kita hapus ya Kemudian 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 kita Ubah Judulnya Abarnya ini Kita tidak pakai Abar ya Biar full Kita hapus Untuk di bagian body Kita bisa Ubah Jadi Bentar Kira-kira Seperti Ini Bentar Bentar Center Center Sink Oke Ini ya Ini untuk tutup Ini Kemudian kita buat Widget untuk header Sama untuk body Untuk header Kita bisa Tambahkan Di Bawah sini Nah Disini Heidernya Ini ada Barat Niaga Kita Import dulu Konsanta Untuk Niaga Untuk Niaga Kemarin Belum ada Ini Ini Bisa kita Tambahkan Seperti ini Kita butuh Niaga Seperti ini Kita lanjut Kemudian Kita buat Juga Untuk Widget Body Untuk Widget Body Ntar Saya Kopikan Dulu Widget Body Di 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 Seperti ini Seperti ini 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 Tab Login Kita Komentar Dulu Kemudian Ini Sign up Kemudian Ada Pergot Ini kita tambahkan Di Di bagian Di bagian Di bagian mine Itu tambahkan Untuk Untuk Ini Road Jadi kita tambahkan Ada Seperti ini Sync up Sama forgot Atau ini Kita repati dulu Seperti ini Kemudian 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 Kita bisa coba Jadi aktifkan Di bagian Sini Bagian Di bagian Di bagian Di bagian Checkout Checkout kemarin Kita bisa aktifkan dulu Untuk Sementara Sementara diarahkan Ke Helemen Login terlebih dahulu Kita import Jadi Kita Arahkan Kesini dulu Sebelum kita Buat lengkap Untuk Ngecek Login Jadi Kita simpan Kalau kita Lihat Kita cek Dia akan Ngarah ke Halaman Login Dimana Halaman Login Seperti yang Tadi Sudah Kita buat Ini Kita bagi Tadi Jadi Header Header itu Yang ini Ini Ada Toko Toko Rahman Atau Toko Online Seperti itu Kemudian Selain Header Tadi ada Ini 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 adalah Untuk Indikator Disini Indikator Loading Kemudian Body Body itu Untuk Ini Ke bawah Mulai Dari Dari Username Username Cari Username Password Pake Text Fill Kemudian Ada Ini Tadi Lepas Password Ini Nanti Diarahkan Ke Elemen Forcode Kemudian Kemudian Ada Ini Tombol Tab Untuk login Masih kita Disable Kemudian Di bawahnya Ada Ini Belum punya Akun Dia akan Ditawarkan Untuk Fungsi Daftar Daftar Nanti Kita Buat Juga Untuk Sign up Kira Kira Seperti Ini Kita Lanjut Ke Ini Fungsi Login Fungsi Login Yang Tab Ini Kita Buka Berarti Kita Buat Untuk Fungsi Check Login Di Atas Di 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 Kita Buat Di 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 bawahnya Inet State Kita Bisa Tambahkan Check Login Check Login Seperti Ini Seperti Ini Bentar Kita Menggunakan Share Preference Kita Import Dulu Bentar Kita Import Share Preference Kita Tambahkan Set Preferences Disini Set Preferences Kemudian Ini Pake HTTP Tambahkan Juga Seperti Ini Ini Jadi Di Fungsi Check Login Ini Kita Akan Berhubungan Dengan Webservice Url Nya Slash Login Username Dan Password Dari Ini Controller Username Dan Controller Password Dia akan Dikirim Dengan HTTP Get Kemudian Kalau ada Respond Oke Maka Nanti Disini Akan Share Preferences Di Isi Login Username Nama Email Foto Disini Seperti Ini Login True Kemudian Ini Dari Data Webservice Kemudian Di Bawah Ini Juga Dibedakan Level Jadi Kalau Di Login Ini Nanti Ada Pembedaan Level Level Satu Untuk Admin Level Dua Untuk Cabang Kalau Level Tiga Dia Baru Ini Apa User Biasa Disini Juga Dibedakan Dia Akan Diarahkan Ke Landing Page User Atau Dari Akan Diarahkan Ke Kerancang User Disini Kita Perlu Tambahkan Seperti Ini Jadi Ada Variable Tambahan Nanti Disini Di Atasnya Nanti Ada Dibedakan Kalau Dia Dari Keranjang Belanja Atau Dari Elemen Umum Nanti Dia Akan Diarahkan Seperti Ini Update Keranjang Belanja Kita Buat Juga Fungsinya Untuk Update Keranjang Belanja Jadi Setelah User Login Maka Di Keranjang Belanja Yang Kemarin Ada Isinya Untuk Isi Username Yang Yang Mana 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 Username Simpan Keranjang Mana Bentar Keranjang 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 Itu Di Oh Yang Ini Elemen Detail Di Ini User Inim User ID Ini Ini Kan Kemarin Kosong Nanti Setelah Saat Login Ketika Yang Login User Maka Di Update Seperti Ini Jadi User ID Dia Akan Diganti Dengan User ID Yang Login Dalam Hal Ini Ada User Berarti Kita Berhubungan Dengan Database Lokal Yang Kemarin Kita Import Juga Library Di Atas Di Disini Berarti Kita Tambahkan Untuk Variable Db Helper Di Atas Ini Ini Untuk Update Keranjang Belanja Update Ini Keranjang Belanja Karena Pakai Database Ini Db Helper Kemudian Kita Buat Variable Db Helper Seperti Ini Kita Cek Lagi Kemudian Ini Pop Up Untuk Alot Kita Buat Juga Kita Tambahkan Di Sini Nah Ini Hanya Untuk Dialog Pop Dialog Ntar Kita Cek Dulu Kayaknya Semua Oke Baru Kita Buat Ke Halaman Webservice Untuk Ini Untuk Fungsi Login Ini Berarti Kita Buka Di Kode Igniter Yang Kemarin Kita Bisa Tambahkan Di Bawah Disini URL Nanti Variable Yang Dikirim Berarti Ada Username Dan Password Kita Bisa Tambahkan Untuk Fungsi Login Di Webservice Ini Kita Buat Variable Dulu Variable Untuk Array Karena Nanti Berupa JSON Seperti Ini Yang Ditangkap Nanti Dibuat Formatnya JSON Kita Buatnya Seperti Ini Kemudian Di Bawahnya Kita Variable Username Dari Username Dan Password Dari Password Baru Kita Cek Di Query Data Login Berarti Di Data Kita Buatkan Juga Untuk Query Login Yaitu Dari Tabel Sync Username Dan Password Kemudian Setelah Variable Data Baru Di Bawahnya Kita Bisa Tampilkan Seperti Ini Jika Ada Datanya Maka Dia Akan Ditampilkan Diulang Diulang Bahwa Username Adalah User ID Nama Adalah Nama Ini Sesuai Tabel Tabel Ini Username Pass Nama Level Email Foto Untuk Token Nanti Belakangan Ini Mana Tadi Ini Ya Kemudian Disini Dicek Apakah Levelnya 2 Atau 3 Kalau 2 Dia Akan Ngecek Ke Cabang Kalau 3 Berarti Pelanggan Atau User Ini Juga Perlu Tambahkan Untuk Ini Ngecek Di Tabel Cabang Dan Tabel Pelanggan Yang Sesuai User ID Tersebut Kalau Dia Pelanggan Dia Tambahkan Alamat Kota Telepon Begitu Juga Yang Cabang Ada Tambahan Alamat Kota Telepon Baru Di Isikan Ke Variable Data Kemudian Statusnya Kalau Ada Datanya Kosong Dia Error Masalah Atau Gimana Baru Ditampilkan Untuk Ngecek Ini Jadi Kita Tambahkan Dulu Data Kedalam Database Sebentar Saya Pause Dulu Ini Coba Saya Tambahkan Ada Dua Data Di Tabel User Ada Satu Lagi Di Tabel Pelanggan Jadi Di Tabel User 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 Untuk Password Ini Levelnya 3 Kemudian Dia Akan Relasi Ke Pelanggan Bahwa Dia Punya Alamat Ini Kota Dan Sebagainya Relasinya Pake Kolom User ID Kita Bisa Coba Dulu Test Dulu Di Browser Jadi Test Dulu Urn Login Kemudian Yang Kita Lempar Adalah Username Dan Password Kita Bisa Lihat Disini Username Seperti Ini Dan Password Password Sama Dengan 1 Kalau Kondisinya Benar Maka Responnya Seperti Ini Status Oke Respon Kosong Kemudian Datanya Seperti Ini Kalau Datanya Salah Password Salah Misalnya Data Password 2 Maka Error Kemudian Event Password Salah Responnya Seperti Itu Datanya Tidak Ada Atau Usernya Yang Salah Seperti Ini User Salah Oke Sama Saja Dia Password Salah Ini Bisa Kita Modifikasi Di bagian Sini Tadi Error Yang Ini Silahkan Nanti Pesannya Apa Jadi Intinya Di Webservice Ini Nanti Dia Akan Ngecek Data Ini Username Nama Email Alamat Ini Dia Nanti Yang Akan Diterima Oleh Flutter Disini Yang Pertama Kalau Kita Lihat Ada Username Nama Email Email Level Di Di Sini Sama Foto Kemudian Di Bawahnya Baru Dia Akan Ngecek Ngecek Apakah Levelnya Satu Apakah Dua Atau Selain Itu Berarti Tiga Masuknya Kesini Maka Dia Akan Diarahkan Ke Landing User Atau Di Keranjang User Ini Di Mine Di Mine.dat Ini Apakah Sudah Ada Yang Namanya Apa Ini Landing User Kalau Belum Kita Bisa Tambahkan Landing User Seperti Seperti Ini Landing User Untuk Sign up Sama Forgot Nanti Aja Filenya Belum Ada Soalnya Lanjut Disini Disini Ini Buat Server Friend Baru Nanti Kalau Sudah Tersimpan Di Server Friend Baru Kita Bisa Cek Di Halaman Halaman Yang Lain Termasuk Di Keranjang Belanja Atau Di Tempat Lain Oke Kita Lanjut Kita Ini Pin Dulu Seperti Ini Kita Coba Disini Kita Coba Di Username Tadi Usernya User Password Satu Klik Dia Ada Share Preferences Using Ini Kita Stop Dulu Kita Jalankan Ulang Kita Jalankan Ulang Kita Nujuh Keranjang Belanja Kita Coba Checkout Coba Login Dulu User Kemudian Pasuk Satu Oke Dia Akan Dikembalikan Ke Keranjang Belanja Disini Di Keranjang Belanja Tadi Ada Ini Jika Nav Nya Kosong Dia akan Diarahkan Ke Landing Kalau Selain itu Berarti Diarahkan Ke Keranjang User Disini Sebenarnya Di Halaman Favorit Juga Akan Dicek Dulu Kalau Dia Belum Login Akan Diarahkan Ke Halaman Login Begitu Juga Transaksi Dan Profil Juga Seperti Itu Kita Lanjut Ke Keranjang Belanja Disini Di 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 bagian Di bagian Di bagian Di bagian Di bawah Yang Tombol Checkout Tombol Checkout Tombol Checkout Ini Saya geser Dulu Tombol Checkout Ini Kita lanjut Ke Pengecekan Login Berarti Di Atas Harus kita Buat Sebuah Variable Untuk Variable Login Jadi Disini Selain Login Kita tambahkan User ID Baru Kita Buat Sebuah Fungsi Untuk Check Login Tambahkan Di Bawahnya InitStage Boleh Seperti ini Ini Pakai Share Preferrent Berarti Kita Import Share Preferrent Kemudian Ini Kita Panggil Di InitState Jadi Ketika Elemen Sedang Dibuka Dijalankan Dia akan Ngecek Ngecek Check login Dari Share Preferrent Login Isinya Kalau Ada Berarti Dia Isinya Login Kalau Enggak Ada Berarti False Begitu Juga User ID Dari User Name Yang Tadi Di Elemen Login Sudah Dibuat Sudah Di Isi True Dan Username Di Isi Sesuai Respon Dari Webservice Maka Di Keranjang Belanja Tinggal Memanggil Saja Ini Semacam Session Kalau Di Web Kemudian Kalau Sudah Dapat Login Baru Kita Bisa Lanjut Di Di Sini Ini Bisa Kita Hapus Dan Kita Kembali Ke Yang Awal Kita Hilangkan Komentarnya Jadi Seperti Ini Jika Kondisi Login Maka Dia Akan Menjalankan Fungsi Click Checkout Click Checkout Ini Kita Belum Buat Kita Belum Buat Click Checkout Kita Bisa Buat Dulu Di Atas Di Dimana Disini Ini Klik Checkout Sebelum Dia Ada Baris Baris Dia Langsung Menampilkan Dialog Dulu Dialog Indikator Muter 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 Gitu Baru Dia Ada Proses Untuk Ke Webservice Pake HTTP Post Kita Tambahkan Library Nya Library HTTP Kita Tambahkan Di Sini Oke Bentar Tambahkan Seperti Ini Berarti Kita Perlu Buat Juga Fungsi Atau Webservice Untuk Klik Bayar Kita Menuju Ke Sini Kita Kembali Ke Sini Kita Tambahkan Satu Lagi Di Bawahnya Di Sini Namanya Klik Bayar Ya Klik Bayar Di Klik Bayar Ini Kita Akan Menyimpan Data Data Yang Dari Keranjang Belanja Jadi Seperti Ini Kita Cari Dulu Counter Atau Urutan Untuk Kolom Jual Counter Nya Kemudian Kita Kalau Sudah Dapat Dia Di Generate Nota Berarti Kita Buat Fungsi Juga Untuk Generate Nota Tambahkan Fungsi Di Atas Ini Boleh Kalau Kemarin Fungsi Rupiah Kita Tambahkan Untuk Generate Nota Jadi Formatnya Ada Tanggal Kemudian Empat Digit Seperti Itu Tahun Kemudian Tahun 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 Bulan Tanggal Garing Urutannya Berapa Kemudian Dan Kodenya Kodenya Disini Kode C Belagang C Kemudian Dabrate Counter Dan Ini Buat Variable Inisial Dulu Setelah Itu Baru Dari Data List Keranjang Yang Dari Ini Dari Flutter Kita Buat Variable Nya Adalah List Keranjang List Keranjang Itu Isinya Data Keranjang Kemudian Disini Baru Di Diulang Di For Each Kita Masukkan Ke Tabel Penjualan Teman Teman Kalau Misal Ada Error Atau Apa Ini Bisa Di Jangan Menjalankan Fungsi Ini Dulu Bisa Di Echo Dulu Apakah Ada Datanya Seperti Yang Diharapkan Seperti Ini Di Setelah Oke Semua Baru Dimasukkan Ke Tabel Penjualan Ini Ini Tidak Perlu Ini Nanti Dipakai Nanti Sebenarnya Kita Komentar Atau Kita Hapus Nanti Sebenarnya Di Fungsi Setelah Post Checkout Ini Ada Fungsi Untuk Pemberitahuan Via Email Dan Notifikasi Firebase FCM Notification Cuma Disini Kita Kita Yang penting Nyimpan Data Penjualan Dulu Jadi Ini Kita Hapus 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 Pastikan Ke Tabel Counter Di Sini Ini Kita Isi Dulu Isinya 0 0 Seperti Ini Nanti Kalau ada Data Baru Dia Akan Di Update 1 2 Dan Sebagainya Ini Tabel Counter Kolom Jual Kemudian Tabel Penjualan Penjualan Itu Ini Ini ID Kita Ganti Ada Nota Tanggal Nota Tanggal ID Product Judul Harga Sudah 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 Sama Jumlah Jumlah Thumbnail User ID Di Cabang Flag Oke Seperti Itu Kita Bisa Coba Kita Bisa Coba Kembali Ke Flutter Ini Kalau Dia Respondnya Oke Respondnya Oke Itu Yang Ini Respondnya Oke Maka Dia Akan Ke Keranjang Kosong Kemudian Yang Ini Kembali Lagi Kita Coba Di Sini Di Sini Kita Bisa Coba Kalemen Lain Dulu Sini Lagi Checkout Nah Ditanya Dia Login User Dan Password Satu Oke Checkout Oke Ini Di Keranjang Keranjang Kayaknya Belum Belum Jalan Tadi Atau Belum Di Simen Oh Sudah Di Bentar Di Fungsi Tab Tadi Mana Kita Cari Aja Klik 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 Ini Dia 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 Akan Di Login Bentar Harusnya Ini Sudah Ada Kita Cek Dulu Login Apakah Apakah Sudah Ada Isinya Kita Bisa Sini Print Login Dicek Login Tadi Sama User 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 ID Login Oke Oke Coba Kita Login Dulu User Paswitnya Satu Oke Kemudian Kita Kasih Karakter Tulisan Seperti Ini Kalau Tidak Ada Tulisannya Tidak Tidak Kelihatan Respon Seperti Ini Kita Pindah Halaman Dulu Ini Di Keranjang Ini Dia Dipanggil Di Inner State Kita Pindah Kita Harusnya Dia Kalau Menjalankan Ini Dia Akan Muncul Di Echo Sini Muncul Di Echo Di Print Sini Harusnya Kita Coba Disini Kita Print Sesuatu Dia Manggil Kesini Panda Cek Majin Seperti Itu Kita Coba Elemen Kelihatannya Ini Tidak Dipanggil Check Login Ini Kalau Dia Dipanggil Harusnya Ini Atau Kita Stat Dulu Aja Disini Ada yang Error Cek Login Oh Titik Komah Simpan Kita Persihkan Dulu Kita Pindah Ini Ini Tidak Dipanggil Ini Coba Kita Pindah Halaman Dulu Favorit Keranjang Oke Ini Cek login Ini Kemudian Sudah Ada Isinya Ini Coba Kita Checkout Nah Dia Sedang Ngirim Cuma Ini Kayaknya Ada Error Apa Ini Di Checkout Itu Disini Ya Ini Ya Dia Muter 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 Ada Error Ini Kalau Kita Lihat Langsung Kesini Ke Database Coba Kita Lihat Refresh Belum Masuk Belum Masuk Belum Ada Kita Coba Lagi Kita Cancel Dulu Misalnya Pindah Halaman Coba Kita Cek Out Dia Ada Error Apa Ini Error Di Sini Objek Keranjang Coba Kita Ke Halaman Lain Dulu Kita Coba Klik Lagi Checkout Termuter Keranjang Kosong Ini Sudah Langsung Dikosong Kan Kalau Kita Lihat Di Tabel Coba Kita Refresh Sudah Masuk 3 Item Harganya Ini Jumlahnya 1 Nomor Notanya Ini Ini Jadi Setelah Checkout Teman Teman Bisa Arahkan Ke Keranjang Kosong Arahkan Ke Halaman Lain Misal Ucapan Terima Kasih Atau Apa Seperti Itu Juga Bisa Tergantung Untuk Teman Buatnya Gimana Jadi Saya Review Kembali Mulai Dari Yang Ini Fungsi Tombol Checkout Yang Kemarin Kita Kita Bisa Find Control F Klik Nah Ini Jadi Di Di Tombol Checkout Ini Dia akan Dicek Apakah User Dalam Kondisi Login Atau Nggak Kalau Login Dia langsung Diarahkan Ke Checkout Fungsi Checkout Yang Tadi Itu Yang Post Data Keranjang Yang Dikirim Ke Webservice Ini Dimasukkan Ke Item Penjualan Kalau Dia Belum Login Maka Diarahkan Ke Helaman Login Makanya Tadi Di Awal Kita Buat Helaman Login Terlebih Dahulu Helaman Login Isinya Isinya Adalah Form Login Yang Ini Kita Bagi Header Dan Body Tadi Ini Header Header Hanya Atas Hanya Nama Programnya Nama Tokonya Toko Online Body Adalah Username Password Ini Text Fill Kemudian Ada Link Untuk Lupa Password Dan Daftar Ini Belum Kita Buat Kita Lewati Tadi Kita Langsung Ke Event Tombol Login Tombol Login Itu Dia Disini Disini Jadi Dia Akan Berhubungan Dengan Webservice Url Nya Adalah Login Kemudian Parameternya Username Dan Password Username Isinya Controller User Username Dan Password Juga Controller Password Yang Dari Text Fill Tadi Kalau Sudah Baru Di Lembar Ke RT TP Get Ini Untuk RT TP Get Yang Login Webservice Seperti Yang Tadi Yang Ini Dia Ngecek Seperti Biasa Ngecek Database Username Dan Password Seperti Apa Ada Benar Pasalah Kalau Benar Datanya Ditampilkan Dalam Bentuk Array Bentuk Seperti Ini Bentuknya Sudah Baru Ditangkap Kembali Di Flutter Dia Akan Dimasukkan Ke Session Atau Server Friend Dialogin Username Username Nama Email Semua Dimasukkan Termasuk Kalau Dia Cabang Atau Atau User User Itu Pelanggan Disini Dimasukkan Alamat Kota Dan Telepon Kalau Sudah Baru Dia Diarahkan Ke Halaman Ini Keranjang Atau Landing User Begitu Juga Di Halaman Keranjang Keranjang Kalau Dia Kondisi Login Dia Fungsi Klik Checkout Yang Ini Loading Process Dia Hanya Nampilkan Indikator Indikator Muter Muter Progress Indikator Itu Kemudian Kalau Berikutnya Baru Di Angkahnya Dia Ngecek Ke Website Service Klik Bayar Dan Ngirim Variable Dari List Keranjang Keranjang Itu Yang Kemarin Yang Model Keranjang Itu Data Yang Ada Di Keranjang Dikirim Kalau Jawabannya Oke Baru Dikosongkan Untuk Kirim Karena Ini Berupa List Di Webservice Seperti ini Seperti ini List Keranjang JSON JSON Decode List Keranjang Post Ini Baru Di For each Diulang Diulang Baru Dimasukkan Di Tabel Penjualan Teman-teman Bisa Di ECO Dulu Kolom-kolom Apakah Sesuai Belum Datanya Benar Pendak Kalau Sudah Baru Dimasukkan Seperti ini Nanti Masuknya Ke sini Tabel Penjualan Karena Di tabel Penjualan Ada Kolom Nota Kolom Nota Itu Kita Buat Dulu Disini Di Generate Nota Fungsi Generate Nota Hanya Fungsi Biasa Seperti ini Dia Ini Jadi Ada yang Nambah Nol-nol Ini Nol-nol Berapa Kalau yang depan Kan ini Tahun Bulan Tanggal Baru Nolnya Berapa Tergantung Ini Berapa Kali Berapa Ini Empat Baru Di belakangnya Tambah Kode Kodenya Disini J Atau Yang Dari Sini Tadi Nah Ini Kodenya Kode C Atau Jual Seperti itu Jadi Itu Kita Sudah Buat Checkout Baik Di Router Maupun Di Webservice Berikutnya Kita Bisa Lanjut Ke Favorit Transaksi Dan Profil Atau Lanjut Ke Yang Login Tadi Ada Ada Daftar Dan Lupa Password Nanti Tergantung Kita Lanjut Kemana Nah Ini Tadi Hanya Ngecek Tadi Ngecek Bisa Dikembalikan Lagi Kembalikan Lagi Ini print Nya Dilahkan Ini Hanya Untuk Ngecek Apakah Variable Ada Banda Ada Isinya Banda Untuk Ngecek Ini Oke Gitu Gitu Aja Teman Kalau Ada Yang Bingung Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kommentar Kalau Suka Silahkan Di Like Di Share Untuk Source Code Ini Nanti Nanti Saya Upload Ke GitHub Biar Bisa Teman Teman Coba Oke Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Bisa Berfaedah Dan Terima Kasih